Al-Fatihah 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 Lalu diantar ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya dimasukkan ke dalam biang lahatnya tiga langkah mereka jalan ruh ini masih mendengar setelah itu malaikat mungkar nakir yang bertugas menanyakan mayid di kuburan datang mendudukkan orang ini sambil berkata siapa Tuhanmu, siapa Nabimu dan apa kitabmu kalau dia mu'min tadi dia akan jawab langsung Tuhan ku Allah, Nabikum Muhammad dan kitab ku Al-Quran sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Allah akan menetapkan dirisan orang-orang yang beriman itu perkataan yang benar di dunia selama mereka hidup dunia dan juga di akhirat maksudnya pada saat menjawab mungkar dan nakir di kuburan setelah itu mungkar dan nakir akan membukakan baginya pintu neraka dengan beragam macam azab yang ada di dalamnya siksaan orang yang dipotong orang yang diserika orang yang diberikan minuman nanah dan darah dari neraka itu sendiri dan beragam macam siksaan yang memang butuh bahasan tersendiri lalu malaikat mengatakan lihatlah dari apa Allah telah selamatkan dirimu kemudian ditutup pintu neraka tersebut dibuka pintu surga istana, dayang-dayang kehidupan yang abadi yang nikmat luar biasa sampai jenazah ini kagum lalu malaikat mengatakan inilah tempat kamu sekarang yang terjadi apa? ruh mu'min ini lalu berdoa kepada Allah mengatakan ya Allah cepatkanlah waktu karena saya ingin masuk ke dalam surga saya lalu kata Nabi SAW ruh tersebut kemudian didatangi oleh seseorang yang tampangnya bagus pakaiannya bersih bau badannya wangi sampai jenazah ini kagum dan berkata siapa kamu ini? sumbu mulia ciptaan Allah pada dirimu lalu orang itu berkata saya amal solehmu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat jadi dia akan ditemani oleh amal solehnya yang berubah menjadi seseorang yang sangat tampan bersih wangi yang akan menemani dia sampai hari kiamat lalu kata Nabi SAW Allah pun berkata kepada para malaikat bentangkan kuburannya hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah jalannya menuju ke surgahnya maka jadilah kuburan dia taman dari taman surga sebaliknya kata Nabi SAW kalau orang itu fasik siapa itu orang yang fasik? orang yang fasik adalah orang yang mu'min tapi dia masih bermaksa dan tidak sempat taubat sebelum meninggal dia orang fasik ini sama mekanisme matinya dengan orang-orang kafir kata Nabi SAW kalau orang kafir atau orang fasik maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat dua malaikat azab di kiri kanannya yang membawa keinkahan dari neraka dan satu malaikat maut diubun-ubun kembalanya yang akan mengatakan kepadanya wahai jiwa yang busuk keluarlah kepada kemurkahan Tuhanmu wanaudzubillah lalu ruhnya tidak mau keluar dari jasadnya lalu para malaikat memaksa dengan keras maka kata Nabi SAW lihatlah firman Allah kalau kalian yang mengetahui sebagian yang disebutkan dalam surah Al-Anfal audzubillahimnas syaitanur rajim walau tara idh yatawafal ladina kafarul malaikatu yadribuna ujua muadbar wadhu kuadab al-harik kalau seantinya kalian bisa melihat bagaimana dasyatnya para malaikat itu pada saat mencabut ruhnya orang-orang kafir dan fasik itu dan dikatakan kepada mereka rasakanlah panasnya api neraka lalu apa yang terjadi ruhnya ditarik dengan keras kata Nabi SAW ruh itu keluar dari jasadnya seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan kemudian dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras hingga berantakan bulu domba tersebut setelah itu dibungkus dengan kain kafar dari neraka kemudian dibawa ke langit baru tiba di langit pertama saja belum tembus langit pertama para malaikat di langit pertama sudah mengatakan ruhnya siapa ini sungguh buruk ruh ini maka apa yang terjadi ternyata kata Nabi SAW karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk dari bau bangke lalu terdengar suara dari langit ketujuh mengatakan Allah Azza Jal mengatakan dari atas langit tujuh tersebut catatkan hamba kunya termasuk penghuni neraka dan kebalikan dia di dunia karena disana saya ciptakan disana pula saya akan bangkitkan dikembalikan bersama dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya ke kuburan kemudian tiga langkah mereka jalan seperti di kasus yang pertama si ruh masih bisa mendengarkan langkah kaki mereka setelah itu datang mungkar dan nakir melundukkan dia dan menanyakan kepada dia tiga pertanyaan yang sudah masyur siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu maka walaupun ini tolong digaris bawahi orang itu muslim sudah hafal mati Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran kalau dia fasik bermaksa dan tidak sempat taubat sebelum meninggal maka hukumnya sama dengan hadith ini kata Nabi SAW dia akan mengatakan ah, ah, innama akulu kamakana yakulun nas saya gak tahu saya gak tahu saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa apa yang terjadi permasalahan Allah setelah itu maka dibukakan baginya pintu surga dia sangat kagum dengan surga tersebut tertarik dengan bagusnya, dengan dayang-dayangnya, dengan fasilitasnya lalu malaikat mengatakan lihatlah dari apa kamu haramkan diri kamu sendiri lalu ditutup, dibuka pintu neraka azab, siksaan dan malaikat langsung mengatakan inilah tempat kamu sekarang maka jenazah itu, ruh itu mengatakan ya Allah, berdoa kepada Allah jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke neraka lalu setelah itu datang kepadanya orang yang sosoknya tampang yang menakutkan bahwa badannya busuk sangat tidak baik membuat jenazah ini kaget dan langsung mengatakan siapa kamu ini sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu lalu orang itu mengatakan saya amal burukmu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat maka setelah itu kata Nabi SAW ada dua riwayat Bukhari yang pertama dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini riwayat yang kedua mengatakan dan dua-duanya terjadi Allah akan utus kepadanya malaikat yang tidak memiliki pendengaran dan penglihatan yang membawa besi yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia sepakat untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu dan kalau besi itu dihantamkan ke gunung maka akan hancur gunung tersebut lalu dihantamkan ke orang tersebut dia hancur lalu diutuhkan kembali begitu terus sampai hari kiamat riwayat ini termisah rahmatullah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan kuburan dan orang yang sudah meninggal semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati